Damai sejahtera untuk kita semua Komisi Komsos KWI melaporkan langsung tabisan uskup Monsignor Ewaldus uskup terpilih keuskupan Maumere yang baru Rangkaian tabisan ini diawali dengan penyambutan Monsignor Piero Piopo, Duta Fatikan untuk Republik Indonesia Menggantikan Monsignor Antonio Guido Filippansi, inilah tabisan uskup pertama yang Monsignor Piero ikuti Salve Agung dilaksanakan pada sore yang sama di Katedral Santo Yosef Maumere Dipimpin oleh Monsignor Sensi Potokota Uskup-Kuskupan Agung ND Hadir pula Romo Lukas Juwa, Provinsial SPD ND Terima kasih telah menonton! Besoknya, upacara tabisan Monsignor Ewaldus diselenggarakan di Kelora Samador Dakunya Maumere Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada si, bertolaklah ke tempat yang dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita berdiri dan menanggungnya dengan keputusan beliau. Sehingga waktu dia diterpilih, dia bilang, wah ini kita tidak perlu repot banyak karena dia sudah tahu situasi kusupan. Dan dia sudah bekerja sejak tak sesudah tabisan imam, bekerja di beberapa perroki di sini. Dia lebih mengenal Maumere dari saya. Sampai jumpa pada acara berikutnya dan tabisan uskup kusupan Purokerto. Komsos KWI Maumere Melaporkan.